I love you, I miss you, ingin ku jadi bajaku Terima kasih telah menonton! 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 kebetulan ambil setiap bulan aku dapet ambil setiap bulan gitar baru range harga di atas 6 7 8 itu bahkan kadang-kadang enggak perlu set up maksudnya lebih parah daripada set up pernah pernah menemui jadi kadang-kadang kalau begitu kan juga bingung bagi anak bagi teman-teman yang tinggi beli aku harus beli biye terus apa namanya harusnya kemana harus ngapain makanya kita ngobrol malam ini supaya kita enggak beli kucing apalagi jaman sekarang kan kita banyakkan beli online ya Nah jadi beli orang-orang lebih sering beli online dan beli online beli online kalian lihat di foto uh keren gitu nyampe ya Allah jadi haduhadah itu di foto waduh 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 terima hadah 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 nah saya apa ya ternyata hal itu juga dialami ya dalam dunia repair gitar ya oke misalnya yang paling parah di akustik pernah terima yang kayak apa baru punya orang Surabaya dia beli masker apa namanya taylor T5 taylor T5 datang sampai sini karena beberapa situs dan website yang pernah aku pelajari tentang taylor itu kadang-kadang dia ada regional penjualan beberapa taylor keluar hanya untuk pasar sini pasar sini karena kan mereka disesuaikan dengan bahan kualitas lain menghindari penyusutan kayu itu baru beli sebulan sampai sini seminggu dalam kes keluar protol jadi big binding lepas terus freknya pada keluar semua karena mungkin perbedaan suhu di Indonesia kan suhunya ekstrim lah ya kadang panas kadang dingin terus terakhir eh bulan kemarin saya dapat dari mas adoy istrinya eh suaminya mbak bonita itu telernya protol juga rata-rata gitu jadi paling ekstrim yang baru ya kemarin ini nyampe aku buka dari case binding lepas top lepas di lepas semuanya lepas jadi aku lepas dari hard case udah posisinya ngerak kayak puzzle itu semakin banyak bayarannya ya oh iya karena memang sebanding ya dengan kerumitan penerjaan dengan harga itu sebanding ya oke eh saya pernah ngobrol sama temen-temen ripien kita di Jakarta di Jakarta di Jakarta patahannya Jakarta malam ya nggak terlalu banyak deh eh saya sempat malah dikata-kata diomong udah pindah Jakarta aja bikin apa bekel kita aja di sini bayarannya gede loh ya bayarannya gede ternyata minimal paling 400-500 ribu minimal segitu absen maksudnya kita masukin barang itu harus ada uang cek untuk ngecek ngecek biasanya kalau anak-anak temen-temen di Jakarta biasanya 100-250 untuk daftar check-up aja biasa gitu itu nggak bisa di terapi di sini ya nggak bisa karena memang disini bukan disini apa ya karena dicenderungan memang harga nggak masalah yang penting murah tapi ya karena memang apa ya daya belinya beka jadi kita nggak bisa menyapa ratakan dan itu dan menurut saya itu wajar sekali ya kalau di malam kalau di Jakarta di Bandung kan kebetulan kurang Bandung nih Jakarta di Bandung musik udah menjadi sebuah pekerjaan yang penopang hidupan makanya mereka kadang-kadang anak-anak kami di Bandung bawah pegang telepon itu udah jadi lumrah karena mereka fokus untuk kerja nah dimana kebanyakan yang aku amati yang masuk kebanyakan mahasiswa untuk sekolah kata-kata untuk hobi yang untuk pekerjaan ada malah mereka lebih menghargai karya yang tepat jadi maksudnya aku gini-gini kerjanya mereka mencari performa terbaik buat sekitar itu untuk berarti mereka akan mengeluarkan dana keputusan nggak masalah yang mungkin dia sehat walau sederwaks sepuluh kayak gitu ya jadi yang perbedaan ya cara memang beda kita nggak bisa nyaman ratain dan memang saya rasain juga seperti itu nah balik lagi kayak tadi gitar yang mahal pun ternyata butuh di repair nah ternyata memang kondisinya seperti itu ya jadi satu brand satu model satu tipe untuk pasar daerah negara sekian atau kawasan sekian kawasan A kawasan B kawasan C ya sebagainya memang seperti itu ya saya tidak tahu loh itu jadi ada teman pernah pikasi 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 ini mungkin lebih enak apa apa semuanya pikasi itu mengikuti suara kayu atau memang ada istilahnya pasangan-pasangan kalau ada lebih enak pakai mungkin saya mergantan seolah-pasangan selamat menikmati 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 gitar malang saya juga buka repair gitar karena memang saya ngerasain 2017 itu penjualan gitar tidak sebagus sebelumnya sebelum-sebelumnya saya 2010-2012-2015 eh maaf sampai 2013 saya sering ikut JAPEX Jakarta Audio Pro Expo minimal penjualan dalam seminggu saya bisa jual 20 gitar setelah itu turun 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 dan 2014 pabrik kita tutup dan mati mati wis kemudian bikin lagi dan akhirnya pandemi sebelum pandemi eh saya nguatin YouTube nguatin YouTube saya yang awalnya saya nggak tahu YouTube bisa dapat duit akhirnya saya pelajari saya hanya hanya butuh waktu seminggu 2018 saya hanya butuh waktu satu minggu maaf 2017 akhir saya hanya butuh waktu satu minggu untuk monetize karena pada saat itu subscribernya hanya butuh 100 Nah dari situ saya juga melihat kalimat yang paling saya suka adalah pekerjaan di musik itu banyak alat musik yang bisa kita kuasai adalah perangkarannya kebetulan saya mengerti gitar ya saya gunakan gitar itu untuk di YouTube saya kuatin di YouTube waktu waktu misi ternyata hanya butuh seminggu saya bisa monetize 2018 awal peraturan berubah peraturan berubah minimal seribu subscriber kemudian dalam setahun dari seratus ke seribu itu nggak masuk akhlak terus peserta kedua adalah dalam setahun video-video yang tidak kita posting di YouTube minimal ditonton 4000 jam itu peraturan apalagi saya langsung wih nggak masuk yaudahlah saya pakai YouTube ini buat ngeksis aja tapi ternyata saya cek reportnya dalam setahun ternyata saya dapat penonton itu tujuh ribu subscriber saya cuma seratus oke jadi seratus berapa tapi penonton saya bisa tujuh ribu itu masuk akhlak berarti saya punya kans dong saya kuat-kuat sampai akhirnya 2019 termonetize lagi termonetize terus blablabla dengan peraturan-peraturan mereka saya ikuti terus lalu pandemi dan pandemi masuk duit cairan YouTube pertama cair Alhamdulillah tapi ha? lumayanlah lumayanlah buat apa apa pembungkam istri ha? 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 iya tau? ha? 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 nah yang saya rasakan pada saat awal pandemi selamat menikmati 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 sekarang selamat menikmati